masukkan kecap secukupnya sudah ini terakhir masukkan daun bawang dan bawang perih taulah oleh 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 selesai merata layu sebentar aja dimatikan kompornya ya sudah matang memarti masaknya hai 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 euонд Halo assalamualaikum sahabat-sahabat Bauti selamat sore ya Bauti persiapan pemasak hari ini Mbak Huti mau bikin tongseng ya bikin tongseng itu biasanya dari daging kambing ya Mbak Huti ini pakai daging ayam aja Bauti pakai daging ayam aja ini pahak sama pepong ya nanti mau dipotong kecil kecil ya nanti dipotong kecil-kecil terus ini ini semua bumbunya sahabat Bauti ya bumbunya Bauti ada jahe ada miri bawang putih ketumbar terus kunir-kunir terus bawang merah serai daun salam dan daun jeluk nanti ya Riko secukupnya dan gula secukupnya sekarang Bauti persiapan mau bikin bumbunya dulu ya sahabatku aku mau tipu lepku aja aja ini 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 masukkan salam di oseng-oseng sampai wangi baru kita masukkan ayamnya biar nggak lalu ya Mbak Iya penduduknya biar matang bener uang biasanya kan bagian kambing lagi kambing ini cekl malam berbeda e-sendek lebih baik-baiknya kebis mau pilih tersebut bener-bener ambunis wangi ini dia wangi terus dilebuk nih iwae dimasukkan ayamnya ayamnya tak potong kecil-kecil kemudian sampai sebenarnya ini ayamnya agak berubah warna baru kita siram pakai air panas sebenarnya apa namanya pakai samping juga bisa sahabatku ini Mbak Huti nggak mau pakai samping ini mau pakai air yang kecil aja nggak kasih air aja nggak kasih samping kalau ada yang suka pakai samping boleh juga tapi juga banyak-banyak sampingnya samping yang deming gitu aja nggak usah kental-kental kalau mau pakai samping ya ini setelah berubah warna seperti ini sahabatku ya Mauti masukkan nih cabai yang dua-dua gede-gede ah kok banyak keluar tuh si pak-si pak mana terus ini kita kawasakannya calai maneman kasih air juga air anget apa air lebih tinggal apa-apa soalnya sudah tetap kecil semangat ini ini Mbak Huti bumbuin ya kaldu bubuk secukupnya apa namanya gula secukupnya masak sampai matang sampai air menyusut dibikin nyemak-nyemak gitu aja ini sahabat-sahabat Bauti ya nanti terakhir baru dimasukkan sayuran masukkan kecap secukupnya sepertinya ayamnya sudah matang dan sudah empuk ya terakhir Bauti kasih kubisnya dulu kubisnya nggak usah matang-matang ya sahabat-sahabat Bauti ya cukup layu saja selain kubisnya Mbak Huti masukkan tomatnya tomatnya juga nggak usah terlalu matang terlalu lama biar masih masa makan tomat yang masih segar gitu ya sudah ini terakhir masukkan daun bawang dan bawang peri kita olah-oleh 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 selatan rata layu sebentar aja dimatikan komponnya ya sudah matang Mbak Huti masaknya nah seperti ini sahabat-sahabat Bauti ya hmm kaunya menggoda berakhir Mbak Huti dikasih bawang goreng tak tutup kalau bawang goreng dan lebih wangi menek hmm kumpulak kabe wismateng leku gawet tongseng ayam ya sahabat-sahabat Mbak Huti ya saat ini katanya ganti profesi saat ini ganti nak mburi katanya bakar-bakar sampah kalau makan bebek RPT cukup sekian video dari Mbak Huti semoga bermanfaat ya jangan lupa ya subscribe like dan komennya Mbak Huti tunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah jumpa lagi di video berikutnya bye 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 hai 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 nanti dipakani peker pite eh pulangan Fatih di cemplung nih Banyu nenggak tapi nengs gak empan naik mo nyiling hunedani kiri penurut seks ini ini karena mau makannya Mbak Oti mau makan bebek nih ini makanan sisa-sisa pan sayang ya dikumpulin tubakan wek-wek-wek ya nanti lebaran nanti kalau api pulang mentoknya dipotong ya ya dek ya mau ikut gak makan mentok itu apinya udah besar tuh apinya besar kayak apa meraka ya 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 ya